Golok Halilintar jilid 8. Tetapi, tetapi, apa, apakah menurut pendapatmu, benar-benar Bibi Hoa Kielian pernah melahirkan seorang anak di luar perkawinan HMML perempuan Shikwe itu mengacau balau takruan, janganlah kau percaya sahut Chie Sianggie. Mendengar jawaban Chie Sianggie, hati Sinhong bergembira, katanya, benar, benar. Biar kelaku adukan fitnahan ini kepada susok Tan Bunkiat, agar dihajarnya dia. Aku benci pada mulutnya yang kotor jangan. Jangan cegah Chie Sianggie cepat, sekali-kali. Jangan kau ceritakan peristiwa yang kau lihat pada malam ini, wah, kelak bisa jadi runyam malah apa sebab begitu tanya Sinhong heran. Kata-kata kotor yang tak sedap didengar ini, janganlah kau ceritakan kepada siapapun juga ujar Chie Sianggie. Oh, sahut Sinhong. Meskipun dia baru berumur belasan tahu, tetapi otaknya sangat cerdas setelah berenung sejenak, segera ia berkata, Chie Toako, apakah, apakah kau merasa bahwa fitnahan perempuan busuk itu benar-benar terjadi? Tidak, bukan entahlah, aku sendiri tidak tahu, sahut Chie Sianggie. Setelah terang tanah, jalan darah Chie Sianggie menjadi lancar kembali ia segera menggendong Tio Sinhou meneruskan perjalanan. Dengan perlahan-lahan ia melintasi mayat-mayat yang bergelimpangan. Timbulah suatu pertanyaan besar dalam hatinya, mereka bertempur mati-matian, hanya karena persoalan seorang gadis yang bernama Tio Sihulan. Dan sesungguhnya apalatar belakang gadis itu sebaliknya Tio Sinhou yang berada di gendongannya, berpikir pula, ayah dan ibu sendiri belum tahu pasti tentang golok mustika itu, akan tetapi mereka bersedia mengorbankan nyawa demi memperoleh keterangan tentang golok itu. Nampaknya golok itu merupakan sumber bencana, entah berapa orang lagi yang akan mati bergelimpangan, setelah beristirahat satu malam tanpa bergerak di dalam rimba itu, tenaga Cie Sinh Gie menjadi pulih kembali. Langkahnya cekatan, akan tetapi karena perjalanannya terpotong oleh kejadian semalam, ia menjadi tersesat tiba-tiba saja, di bawah bukit nampak tergelar lembah ngarai yang berpenduduk, pikir Sinh Gie di dalam hati. Supih Ong Gie Cun bertempat tinggal di sebuah perkampungan Ong Tiap Kok, tempatnya sangat terpencil. Mengapa justru di sini nampak tergelar beberapa dusun? Apa aku tersesat Cie Sinh Gie lalu memasuki perkampungan itu, maksudnya hendak mencari penduduk untuk minta keterangan, tiba-tiba ia mendengar derap suara kuda riuh di belakangnya. Empat tentara Mongolia datang mengaburkan kudanya, mereka nampak bersenjata lengkap, terdengar mereka membentak-bentak, Hayo, pergi dari sini. Cepat sewaktu berada 20 langkah di belakang Cie Sinh Gie, mereka mencabut pedangnya dan mengancam punggung pemuda itu diam-diam. Cie Sinh Gie mengeluh dalam hati, celaka. Baru saja lolos dari bahaya, kini bertemu dengan bencana lain lagi, yang terancam bukan hanya aku seorang, tetapi Sinh Ho pula, ia merasa ilmu kepandainya telah punah, jangan lagi bertempur melawan empat orang, meskipun menghadapi seorang rasanya tidak mampu lagi, maka melihat ancaman bahaya itu, terpaksa ia menyerahkan dirinya kepada nasib. Selagi meneruskan perjalanan dengan menyerahkan diri kepada nasib, tiba-tiba ia melihat beberapa tentara Mongolia mengganas terhadap penduduk kampung. Melihat hal itu, Cie Sinh Gie mempunyai setitik harapan, pikirnya, rupanya tentara penjajah itu sedang mengumpulkan penduduk desa, dan tidak bermaksud menangkap aku, tahulah Cie Sinh Gie apa sebab tentara Mongolia itu mengumpulkan penduduk, mereka hendak merambok barang milik penduduk, karena merasa diri tak mampu melawan, segera Cie Sinh Gie menggabungkan diri dengan penduduk yang dikumpulkan itu. Ketika tiba di Simpang 3, ia melihat seorang perwira Mongolia memimpin tentaranya jumlah mereka kira-kira 60 orang. Mereka semua menghunus pedang dan golok. Perwira itu lantas berseru kepada semua penduduk, dengan suaranya yang lantang, Hei! Kalian manusia atau binatang? Kalian kalau manusia, lekas berlutut di hadapan kami penduduk desa yang ketakutan itu segera mematuhi perintah tersebut. Mereka menjatuhkan diri berlutut. Melihat hal itu, Tio Sinh Ho yang berpengalaman segera membisiki telinga Cie Sinh Gie, Toh Ako, lekas lemparkan pedangmu pastilah tentara itu akan menggeledah mereka, dan biasanya siapa yang bersenjata akan dibunuhnya Sinh Gie. Seperti diingatkan, segera ia berpura-pura tergelincir sambil melemparkan senjatanya ke dalam semak belukar. Setelah itu dengan merintih-rintih ia berjalan tertatih-tatih. Hei! Tetapi dia sendiri tidak ia seorang pemuda yang hidup dengan bebas ia ikut kelompok di Bengkau, itulah sebabnya terhadap penjajah Mongolia ia benci bukan main sekarang ia mendengar perintah agar berlutut, keruan saja ia berontak. Dalam hati ia sudah mengambil keputusan, lebih baik mati daripada berlutut di hadapan kaum penjajah. Melihat Cie Siang Gie membangkang, seorang tentara menghampiri dan mendupak lututnya, karena ilmu kepandayan Cie Siang Gie telah punah, ia roboh begitu kena dupak serdadu itu. Dengan sendirinya pula ia jadi berlutut. Kau siapa bentak tentara itu? Kami berdua hidup mengemis, ini abangku, ia tuli itu. Sebabnya ia tidak mendengar perintah to'aya, sahut Tio Sin Hong cepat. Bangsat bentaknya lagi, kaki tentara itu dilayangkan dan Cie Siang Gie kena dupak untuk yang kedua kalinya ia roboh terjungkal, dengan sendirinya Sin Hong ikut terbanting pula. Keruan saja Cie Siang Gie gusar bukan main, tetapi sadar bahwa dirinya tak sanggup melawan ia hanya dapat memakinya di dalam hati, pada detik itu pula bersumpahlah ia di dalam hati, aku bersumpah, demi bumi dan langit akan menghabiskan setiap tentara penjajah beserta begundalnya, seorang demi seorang sampai mereka lenyap dari buka bumi, kalau aku tak sanggup menghabiskan mereka, aku bukan seorang laki-laki sejati karena mereka dianggap pengemis, maka Cie Siang Gie dan Tio Sin Hong dapat melanjutkan perjalanannya, selagi mendekati bukit yang berada di depan mereka, tiba-tiba mereka mendengar pekik teriak yang menyayatkan hati, ternyata penduduk kampung itu disembelih tentara Mongolia seorang demi seorang. Pada waktu itu perjuangan Tio Suseng sangat termashur, ia dibantu oleh sekalian penduduk. Tak mengherankan, seringkali dalam peperangan tentara penjajah Mongolia menderita kekalahan total, karena sudah tiga tahun lamanya tidak dapat menangkap Tio Suseng yang dianggap menjadi biang keladi kerusuhan, maka pihak penjajah menjadikan penduduk sebagai sasaran kini. Setiap kali mereka melakukan perondaan, segera mengumpulkan penduduk kampung dengan dalih mencari para pemerontak. Apabila maksud mereka tidak tercapai, maka mereka mengadakan pembunuhan masal. Menyaksikan hal itu, dendan dan rasa gusar Cie Siang Gie Tian membara ia mengeluh mengapa menyaksikan peristiwa demikian, justru ilmu kepandainya dalam keadaan punah, seumpama ilmu kepandainya belum punah, sudah sejak. Tadi ia melabrak tentara penjajah itu meskipun jumlahnya cukup besar. Cie Siang Gie memangnya seorang pemuda yang gagah perkasa, akan tetapi pada saat itu ia merasa diri tidak berdaya itulah sebabnya setelah mengeluh sambil membanting-banting kakinya, ia lalu melanjutkan perjalanan. Menjelang tengah hari ia bertemu dengan seorang penebang kayu ia segera menghampiri dan minta keterangan di manakah letak dusun ou tiap kok tempat tinggal pamannya, ou gie chun, tetapi penebang kayu itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, selama hidupku belum pernah mendengar nama dusun tersebut, dan mendengar keterangan penebang kayu itu, sejenak Cie Siang Gie tergugu. Tetapi ia yakin bahwa dusun pamannya tentu tidak jauh lagi, dengan sabar ia melanjutkan perjalanan kembali. Pemandangan seberang-menyeberang, jalan sangat indah kini, bunga-bunga sedang bermekaran dan mahkota dedaunan hijau meresapkan penglihatan. Tetapi Cie Siang Gie maupun Tio Sinhou masih belum bisa melepaskan diri dari penglihatan yang disaksikan tadi, itulah penglihatan tentara penjajah menyembelih penduduk kampung. Karena itu, betapa mereka berdua dapat menikmati pemandangan yang bagaimanapun indahnya. Kata Sinhou kemudian, Cie To Ako, tempat kediaman pamanmu bernama Otiap Kok. Kalau tak salah, Otiap Kok adalah selat kupu-kupu. Menurut cerita ibuku, tempat itu sangatlah indahnya, sekarang kita melihat seberang menyeberang jalan ini sangat indah pula, apakah tidak mungkin pamanmu itu bertempat tinggal di sekitar sini mendengar perkataan Tio Sinhou benar-benar Cie Siang Gie sangat kagum, pikirnya di dalam hati, sungguh. Anak ini cerdas luar biasa. Mengapa aku tidak dapat berpikir demikian sejak tadi ia segera menyeberang ke dalam gerombolan bunga, setelah berjalan selintasan timbulah setitik harapan, serunya kepada Sinhou, dugaanmu agaknya benar. Bunga-bunga ini seperti ada yang mengatur, dengan menuruti jalan pegunungan yang berliku-liku, mereka menuju ke utara. Selagi melayangkan pandangnya, mereka melihat suatu tebing di sebelah barat. Di situ nampak seorang tua sedang mencangkul. Mereka segera mendekati dengan sekali pandang, tahulah mereka bahwa orang itu berusia hampir mencapai 50 tahun perawatan tubuhnya jangkung kurus. Entah apa sebabnya, melihat orang itu hati Tio Sinhou berdebar-debar katanya di dalam hati, apakah dia yang bernama Ogie Chun selagi ia hendak minta keterangan kepada Cie Siang Gie, pemuda itu telah menghampiri dan berkata dengan membungkuk hormat, Aku bernama Cie Siang Gie, dapatkah aku mohon petunjuk dari Lopeh, jalan manakah yang harus kami tempuh agar dapat bertemu dengan Tabib Sakti Olo Siampu E. Kami berdua ingin sekali bertemu, untuk mohon pertolongan. Mendengar pertanyaan Cie Siang Gie, tahulah Sinhou bahwa orang itu bukan Ogie Chun. Maka dengan penuh perhatian ingin dia mendengar jawaban orang itu, sama sekali tak terduga orang tua itu tetap menundukkan kepalanya dan terus memacul, beberapa kali Cie Siang Gie membuka mulutnya untuk mohon keterangan, akan tetapi agaknya orang tua itu tuli. Selagi Tio Sinhou hendak membantu bertanya pula, tiba-tiba Cie Siang Gie mencubit pahanya. Maka ia segera mengurungkan niatnya, dan Cie Siang Gie yang biasanya mudah tersinggung serta mudah bergusar, kali ini tidaklah. Demikian, ia melanjutkan berjalan dengan langkah sabar, kira-kira beberapa kali jauhnya barulah ia berkata, Sute, pamanku mempunyai tabiat yang aneh sekali, ia mempunyai murid dan pengikut yang setia, dan tabiat pengikut-pengikutnya mirip majikannya pula. Kita telah memasuki wilayahnya, karena itu tidak boleh gegabah sekali kita melanggar pantangannya, tiada lagi harapan sekarang, tiada jalan lagi selain mencari tempat kediaman pamanku, dengan menyerahkan nasib kepada Tuhan, sesudah menikung beberapa kali, tiba-tiba mereka melihat sebidang taman bunga yang terpisah beberapa puluh meter dari pinggir jalan. Di tengah ladang itu tampak seorang gadis dusun mengenakan pakaian hijau, sedang merawat tetanaman bunga sambil membungku. Tio Sin Ho berada di atas punggung Cie Siang Gie, karena itu ia memperoleh penglihatan lebih luas daripada Siang Gie. Nampak gadis itu membelakangi tiga rumah atap berdiri berjajar, dan di sekitar rumah itu sunyi sepi. Dengan masih menggendong Tio Sin Ho, Cie Siang Gie menghampiri gadis dusun itu, sambil membungkuk hormat ia berkata, Adik, eh, takkah. Bolehkah kami bertanya kepadamu jalan manakah yang harus kami tempuh agar dapat bertemu dengan paman O Cenggu gadis itu mengangkat kepalanya, memandang Cie Siang Gie dan Tio Sin Ho dengan kedua matanya yang jernih. Melihat pandang matanya yang bersinar tajam luar biasa itu, baik Cie Siang Gie maupun Tio Sin Ho terkejut. Akahakata Tio Sin Ho dan Cie Siang Gie di dalam hati, mengapa sinar matanya begitu luar biasa? Tio Sin Ho menatap paras muka gadis dusun itu, dibandingkan dengan Kue Elian Cie dan Hoa Kielian, gadis dusun ini kalah cantik. Kulitnya kering, kuning, mukanya pucat, seperti kekurangan makan. Rambutnya jarang dan berwarna kekuningan, sedangkan pundaknya tinggi dan tubuhnya kurus. Hal itu menunjukkan bahwa dia seorang gadis dusun yang miskin. Dilihat dari paras muka gadis itu, kira-kira berumur 16 atau 17 tahun, tetapi karena tubuhnya kurus kering dan kecil, nampaknya seperti kanak-kanak berumur 13 atau 14 tahun. Meskipun demikian, oleh rasa hati-hati Cie Siang Gie tidak berani berlaku sembrono, ia memanggil adik dan kakak dengan berbareng, karena takut menyinggung kehormatannya. Adik, eh, kakak, ulang Cie Siang Gie lagi. Numpang tanya, di manakah letak lembah Oung Tiap Kok? Apa kami harus ke timur atau ke barat, ataukah ke utara dengan suara dingin? Gadis dusun itu menjawab, tidak tahu setelah menjawab demikian, ia menundukkan kepalanya lagi. Melihat sikap yang agak sombong dan kasar itu, hati Cie Siang Gie mendongkol, tetapi mengingat tempat itu sangat berdekatan dengan Oung Tiap Kok, sedapat-dapatnya ia menahan rasa mendongkolnya. Katanya kepada Tio Sin Hong, Sute, hayolah kita berangkat. Oung Tiap Kok adalah sebuah lembah yang sangat terkenal, biar bagaimana juga kita pasti akan dapat mencari sendiri, tetapi Tio Sin Hong tidak sependapat dengan Cie Siang Gie. Menimbang bahwa matahari sudah condong ke barat, ia harus menemukan petunjuk yang pasti. Rasanya akan mengalami kejadian yang tidak enak apabila sampai tersesat di waktu malam hari. Maka dengan sabar ia bertanya, Suci, apa ayah dan ibumu ada di rumah? Mereka tentu tahu jalan yang menuju ke lembah kuat Ya Kok. Akan tetapi gadis itu tetap saja tidak melayani, ia terus mencabuti rumput sambil menundukkan kepalanya. Hati Cie Siang Gie yang gampang tersinggung, jadi semakin panas. Dengan membuang muka ia melanjutkan perjalanan hati Cie Siang Gie tidak jahat, tetapi ia kasar oleh rasa mendongkolnya. Ia berjalan menyeberang taman bunga itu dan menginjak-injak beberapa rumpun tanaman. Menyaksikan hal itu, buru-buru Tio Sin Hong berseru, Cie To Ako, hati-hati oleh peringatan Tio Sin Hong, Cie Siang Gie tersadar akan kesembronoannya, cepat-cepat ia menghindarkan kakinya agar jangan sampai menginjak rumpun tanaman bunga di depannya. Sute, gadis itu rupanya tuli, buat apa kita bicara berkepanjangan dengan dia? Hayolah berangkat, kata Cie Siang Gie sambil ia melompat ke pengempangan dan meneruskan perjalanan dengan langkah panjang. Semenjak anak-anak Tio Sin Hong hidup dalam kemiskinan dan penuh bahaya, itulah sebabnya hatinya cepat menaruh iba terhadap orang-orang miskin seperti dirinya, diperlakukan gadis itu dengan sikap dingin, ia tidak menjadi gusar, ia malah merasa iba kepadanya, ia menduga bunga-bunga itu merupakan mata pencarian keluarga gadis itu, maka tak henti-hentinya ia memberi peringatan kepada Cie Siang Gie, apabila kaki pemuda itu hendak menginjak tanaman. Tiba-tiba di luar dugaan, gadis itu mengangkat kepalanya dan berseru, Hai untuk apa kalian pergi ke Ong Tiap Kok Cie Siang Gie menahan langkah kakinya, dan menjawab, Adikku ini lumpuh terkena racun, karena itu kami hendak menghadap Nol Waisin Seh untuk mohon pertolongan aku, hanya pernah mendengar namanya saja, tetapi belum pernah bertemu dengan orangnya, kata gadis itu, Apakah kau kenal dengannya belum jawab Tio Sin Ho di atas punggung Cie Siang Gie, sambil ia memijit pundak pemuda itu, perlahan gadis itu menegakkan badannya, dan menatap wajah Tio Sin Ho dengan sinar mata yang sangat tajam. Bagaimana kau yakin, bahwa dia sudah mengobati dirimu? Tanyanya wajah Tio Sin Ho lantas saja menjadi suram, jawabnya dengan berduka, Ya, sebenarnya aku pun hanya berdoa saja, setelah menjawab demikian, dengan tidak disadarinya Tio Sin Ho menghela nafas. Tiba-tiba suatu ingatan menusuk benaknya, pikirnya di dalam hati, gadis ini nampaknya kenal tabiat dan perangai Sin Sehou Cenggu, kalau begitu, tempatnya di O tiap kok tidak jauh lagi dari sini, memperoleh pikiran demikian, segera ia membisiki Cie Siang Gie agar menghampiri gadis itu lagi, kemudian berkata dengan hormat, itulah sebabnya, aku mohon petunjuk-petunjukmu Tio Sin Ho adalah seorang bocah yang memiliki otak cerdas luar biasa. Dengan istilah petunjuk itu, ia mempunyai dua maksud. Yang pertama mohon keterangan kepada gadis itu di mana letak Ong Tiap Kok, sedang yang kedua mohon petunjuk tentang Ker-Ker mengobati lukanya. Akan tetapi gadis itu tidak menyaut. Dengan pandang tajam, ia mengamat-amati Cie Siang Gie dan Tio Sin Ho dari kaki sampai ke kepalanya seberapa saat kemudian tiba-tiba ia menuding dua buah pasu berisi kotoran binatang, katanya memerintah. Di sebelah sana, ada kolam berisi kotoran binatang. Ada beberapa pasu pula di tepinya, penuhilah dua pasu dengan kotoran binatang itu, lalu siramlah tanaman ini dengan kotoran binatang itu. Setelah memberi perintah demikian, gadis itu membungkuk lagi dan ia meneruskan pekerjaannya mencabuti rumput. Baik Cie Siang Gie maupun Tio Sin Ho, terkesiap hatinya. Mereka berdua meskipun selisih umur, tetapi memiliki pengalaman-pengalaman hidup yang hebat. Seringkali mereka menjumpai manusia mamisia yang aneh lagak lagunya, akan tetapi kata-katanya tidak ada yang melebih anehnya dengan kata-kata gadis itu, betapa tidak gadis itu terang seorang dusun yang miskin, akan tetapi kata-katanya seolah-olah perintah majikan terhadap kulinya. Meskipun melarat, sejak anak-anak baik Cie Siang Gie belum pernah mengerjakan pekerjaan menyeram tanaman dengan kotoran binatang. Syukurlah Cie Siang Gie seorang anak yang kenyang digembleng pengalaman hidup pahit setelah hilang kagetnya, dalam hati lantas saja timbul rasa kasihan. Katanya di dalam hati, dia begitu kurus kering, meskipun berkemauan besar betapa sanggup menyirami tanaman bunga di seluruh ladang ini dengan seorang diri, tepat pada saat itu, ia melihat wajah Cie Siang Gie merah padam, buru-buru ia berkata, To'ako, seorang laki-laki yang kuat memang harus menolong yang lemah. Biarlah kita membantunya, kau berkata apa? Seru. Cie. Siang. Gie. Dengan menyongkol. Kita bantu dia sahut Tio Sin Ho dengan tenang. Tentu saja Cie Siang Gie tahu maksud Tio Sin Ho, dialah sesungguhnya yang disuruh membantu pekerjaan gadis itu selama dalam perjalanan dia merasakan kecerdikan adik kecilnya ini, maka sekali ini, ia percaya Sin Ho mempunyai rencana tertentu, maka dengan menggelengkan kepalanya, ia menurunkan Sin Ho ke atas tanah, kemudian dengan berdiam diri ia mencari kolam kotoran binatang. Setelah mengisi dua pasu penuh air kotoran binatang, Cie. Cie Siang Gie segera kembali dan menyirami tanaman dengan menggunakan gayung. Tetapi baru saja ia menyiram satu dua kali, tiba-tiba gadis itu berseru, salah. Terlalu kental. Pohon bunga itu bisa mati nanti tanda seru menuruti tabiatnya, Cie Siang Gie pasti akan mendam perat gadis itu, yang berani menegurnya demikian. Akan tetapi mengingat bahwa Tio Sin Ho mempunyai rencana tertentu, ia menguasai gejolak hatinya sedapat mungkin justru demikian, ia menjadi tertegun sejenak kemudian ia mengering kepada Tio Sin Ho, bocah itu memberi isyarat agar ia patuh, oleh isyarat itu segera ia balik lagi ke kolam dan melakukan perintah si gadis dusun dan selagi hendak menyiram tanaman, lagi-lagi gadis itu menegur. Awas jangan sampai daun dan bunganya kena tersiram, dengan sikap mengalah, Cie Siang Gie menyaut. Baik setelah berkata demikian, ia menyiram tanaman itu dengan hati-hati. Justru demikian, ia dapat memperhatikan warna bunga itu, bentuknya sedang, warnanya biru tua dan harus luar biasa bunga apa ini selama hidupnya belum pernah ia melihat. Tidak lama kemudian kedua pasunya telah kosong kembali. Bagus kata gadis dusun itu, coba tolong satu piku lagi mendengar perintah itu, Tio Sin Ho yang duduk di pengempangan berseru dengan suara halus, Kakaku ini harus segera berangkat, malam ini juga kita harus menghadap Sin Seno Lu. Baiklah begini saja, sepulang kami dari Oung Tiapko kami akan singgah kembali untuk membantumu lebih baik kalian tinggal saja di sini menyeram bunga kata gadis itu, karena ku lihat kalian berdua baik-baik, maka aku minta agar kalian menyeram tanamanku. Mendengar alasan gadis itu, baik Cie Xiang Gie maupun Tio Sin Ho makin menjadi heran, mereka berdua saling memandang, Tio Sin Ho kembali memberi syarat. Dan pada saat itu, Cie Xiang Gie berpikir di dalam hati, apa boleh buat, sudah terlanjur membantu, maka harus membantu sampai selesai, demikianlah ia memikul dua pasu berisi air kotoran binatang, dan dengan teliti ia menyiram tanaman bunga di seluruh ladang. Dalam pada itu matahari telah turun di balik gunung sinarnya yang kuning keemas-emasan masih menyoroti bunga-bunga biru itu, sehingga memberikan pengelihatan yang indah sekali. Cie Xiang Gie seorang pemuda kasar, tetapi melihat keindahan itu di dalam hati ia berkata, benar-benar indah bunga-bunga ini. Dalam pada itu Tio Sin Ho yang di pengempangan berseru lagi kepada gadis dusun itu, Cici, sekarang perkenankan. Kami duduk meneruskan perjalanan. Sambil berkata demikian, ia menatap wajah gadis itu dengan pandang mohon belas kasihan. Mendadak saja wajah gadis dusun itu berubah angker, katanya, kalian telah membantuku. Kalian pun minta petunjukku, bukan mendengar perkataan gadis dusun itu. Cie Xiang Gie berdua Tio Sin Ho berkata di dalam hati, memang, memang aku membutuhkan petunjukmu, akan tetapi bantuan menyirami tanamanmu terbersih dari hati menaruh belas kasihan kepadamu. Sudahlah, rasanya jika kini. Mohon bantuannya agar menunjukkan tempat Paman O, agaknya seperti orang menagih budi, pada saat itu Cie Xiang Gie tertawa lebar. Katanya, Akaha, indah benar bungamu ini, setelah berkata demikian, pemuda berwok itu menghampiri Tio Sin Ho, selagi hendak meneruskan perjalanan dengan menggendong Tio Sin Ho, tiba-tiba gadis itu berseru memanggil, tahan Cie Xiang Gie mulai tak sabar, dengan pandang gelisah ia menatap gadis itu, ia melihat gadis tersebut membungkuk memetik dua kuntum bunga. Katanya, kau tadi berkata, bunga ini indah sekali. Nah, ku beri kalian dua tangkai bunga setelah berkata demikian, ia memberikan dua tangkai bunga itu. Terima kasih kata Tio Sin Ho dan Cie Xiang Gie, Cie Xiang Gie membungkuk dan dimasukkan ke dalam sakunya. Sebetulnya siapa nama kalian? Tanya gadis dusun itu. Aku Tio Sin Ho, dan kakakku ini Cie Xiang Gie, jawab Sin Ho. Gadis dusun itu mengangguk dan berkata lagi, jika kalian hendak keung tiap kok, lebih baik ambil jalan mengarah ke timur laut sebenarnya dalam hati Cie Xiang Gie mendongkol terhadap gadis dusun itu, tetapi begitu mendengar petunjuknya lantas saja hilang, bisiknya kepada Sin Ho sambil tertawa, Sute, benar-benar kau bisa memandang jauh, coba, kalau aku tadi menuruti kekasaranku, pastilah aku akan tersesat di pinggang gunung ini. Tetapi sebaliknya, hati Sin Ho bercuriga, pikirnya di dalam hati, jika tempat kediaman Ong Sin Se berada di sebelah timur laut, sebenarnya ia dapat menerangkan dengan tegas. Kenapa ia menggunakan kata-kata, lebih baik mengambil jalan ke timur laut Tio Sin Ho meskipun baru berumur belasan tahun, akan tetapi pengalamannya terhadap manusia lebih banyak daripada Cie Xiang Gie. Maklumlah selama beberapa tahun ia dikejar musuh-musuh ayahnya terus-menerus, dan semua musuh-musuh ayahnya seringkali kalau bicara menggunakan tipu muslihat jebakan-jebakan tertentu, karena itu setiap kali hendak mengambil keputusan, keluarganya dipaksa untuk memecahkan teka-teki atau menduga-duga tata muslihat lawan terlebih dahulu. Tetapi kali ini meskipun ia menaruh curiga, namun segan mendesak lebih jauh lagi, segera ia memberi isyarat kepada Cie Xiang Gie agar meneruskan perjalanan. Baru saja mereka melintasi gundukan tanah tinggi, dihadapannya menghadang sebuah telaga yang sangat luas, jalan satu-satunya yang nampak di depan matanya, mengarah ke jurusan barat dengan demikian, petunjuk gadis dusun tadi sangat bertentangan. Kurang ajar perempuan itu maki Cie Xiang Gie, kalau tak sudi memberi petunjuk, sebenarnya kita juga tidak akan memaksa, biarlah, kalau kelak kita lewat jidusunnya lagi aku akan menghajarnya Tio Sin Ho merasa heran. Baik Cie Xiang Gie maupun dirinya, tadi telah berbuat baik terhadap gadis itu, apa sebab balasannya demikian buruk? Toa kok kata Sin Ho, ku rasa perempuan itu mempunyai hubungan dengan Owi Sin Se, apakah kau melihat tanda-tanda yang mencurigakan sahut Cie Xiang Gie? Kedua matanya bersinar luar biasa, kata Tio Sin Ho, aku merasa bahwa ia bukan seorang perempuan dusun yang belum pernah melihat dunia, benar kata Cie Xiang Gie. Kalau begitu, ku buangnya saja dua tangkai bunga pemberiannya ini, Cie Xiang Gie segera mengeluarkan dua tangkai bunga dari sakunya, melihat bunga itu berwarna sangat indah, hingga Tio Sin Ho merasa sayang. Katanya, perempuan itu memang patut kita sesali, akan tetapi bunga pemberiannya ini sangat indah. Belum tentu bunga ini akan mencelakakan kita, setelah berkata demikian, ia segera mengambil dua tangkai bunga itu dari tangan Cie Xiang Gie dan dimasukkannya ke dalam kantongnya sendiri. Kemudian memberi isyarat kepada Cie Xiang Gie, agar meneruskan perjalanannya menuju ke barat. Hai, hati-hati sedikit. Jalan ini nampaknya licin sekali ia memberi ingat dari punggung Cie Xiang Gie, tetapi Cie Xiang Gie nampaknya sudah uring-uringan karena mendongkol terhadap gadis dusun tadi, ia berjalan dengan langkah panjang, makin lama makin cepat. Waktu itu maghrib telah tiba, sejak tadi hati mereka sudah khawatir, pada siang hari, meskipun andai kata perjalanan sangat berbahaya, semuanya dapat dilihat dengan terang-benderang, sebaliknya apabila malam hari tiba, suasana alam menjadi gelap pekat. Teringat pengalamannya kemarin malam hati mereka berdebaran, setelah berjalan setengah jam lagi, suasana alam berubah dengan mendadak. Pohon-pohon dan rumput-rumput yang tumbuh di kiri kanan jalan makin berkurang, akhirnya mereka tiba pada suatu tempat yang gundul sama sekali. Dan melihat pemandangan demikian, jantung Tio Sin Hou maupun Cie Siang Gie memukul keras. Kata Sin Hou dengan suara cemas. To'ako, coba lihat selembar rumput pun tiada tampak tumbuh di sini, sungguh mengherankan i benar, jawab Cie Siang Gie. Andai kata semua tumbuh-tumbuhan yang berada di sini di babat manusia, setidak-tidaknya masih nampak bekas-bekasnya, jangan-jangan inilah akibat tanah gamping atau lahar gunung, ia tidak menyelesaikan kata-katanya, sebaliknya setelah berdiam sejenak, ia berbisik kepada Tio Sin Hou, sesungguhnya, Sute, belum pernah aku singgah di tempatnya Paman Ong, tetapi aku yakin, bahwa tempat Paman Ong sudah berada dekat sekali, mungkin di alah yang menebari racun, hingga tanah di sini tidak dapat ditumbuhi seongguk rumput pun, Tio Sin Hou mengangguk. Teringat kelumpuhan jasmaninya disebabkan karena racun pula, ia jadi ketakutan begitu mendengar kata-kata racun. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan dua potong sapu tangan, setelah menutupi pernapasannya dengan sapu tangan itu, ia memberikan sapu tangan lainnya kepada Cie Siang Gie, katanya, kau tutuplah hidungmu dengan sapu tangan, mungkin sekali di sini kita akan menghisap asap beracun, kalau to aku mempunyai sehelai kain yang agak panjang, bebatlah kedua kakimu agar tidak menginjak tempat-tempat yang beracun. Cie Siang Gie mendengarkan peringatan Tio Sin Hou dengan perasaan kagum, ia memuji sikap hati-hati seng adik itu, segera ia menutupi pernapasannya dengan sehelai sapu tangan pemberian Tio Sin Hou, kemudian mengambil sehelai kain dan dibebatkan pada kedua kakinya. Dengan waspada mereka melanjutkan perjalanan tak lama kemudian kembali mereka melihat sebuah bangunan atau sebuah rumah yang bentuknya aneh sekali. Rumah itu bentuknya seperti sebuah kuburan besar tanpa pintu dan tanpa jendela, sedangkan warnanya hitam mulus sehingga kelihatannya menyeramkan sekali 10 meter di sekitar rumah itu berdiri pohon-pohon pendek yang daunnya. Berwarna Merah Darah Cie Siang Gie seorang pemuda yang tidak pernah mengenal takut menghadapi segala kejadian-kejadian yang menyeramkan, pengalamannya pun banyak sekali seringkali ia menghadapi lawan yang bersenjata racun jahat, dan kerap kali pula ia melintasi wilayah-wilayah yang berbahaya, akan tetapi pada saat itu, dia yang mempunyai keberanian besar, tak urung mengeluarkan keringat dingin juga, begitu menyaksikan penglihatan yang aneh dan menyeramkan itu. Bisiknya kepada Tio Sin Ho, Sute, bagaimana pikiranmu apakah rumah itu kira-kira tempat bersemayannya? Tio Sin Ho, menduga, jika rumah tersebut memang tempatnya Tio Sin Ho, kita mohon dengan sopan santun. Lalu kita mempertimbangkan perkembangan selanjutnya, Cie Siang Gie sudah percaya akan kecerdasan Sin Ho, maka dengan hati-hati ia maju terus. Kemudian dengan sikap sangat hormat ia berseru, Tecu, Cie Siang Gie, Keponakan Paman, hari ini datang bersama seorang sahabat bernama Tio Sin Ho, kami berdua mengaturkan selamat kepada Ong Pahu, meskipun ilmu kepandaian Cie Siang Gie punah, akan tetapi tidak berarti tenaganya benar-benar hilang. Masih sanggup ia berseru dengan nyaring sekali, suaranya tajam dan jelas. Apalagi ia berteriak di tengah alam yang sunyi sepi, suara demikian dapat ditangkap 50 atau 100 meter dengan jelas. Akan tetapi rumah itu tetap sunyi sepi, tak terdengar suara apapun juga. Sekali lagi Ong Siang Gie berteriak, tetapi tetap saja tidak memperoleh jawaban, pemuda itu jadi agak mendongkol, segera ia berteriak untuk yang ketiga kalinya dengan sekuat tenaga. Katanya, aku kena pukulan hebat, dan adikku ini terkena racun. Jahat. Entah siapa yang melakukan penganiayaan terhadap kami berdua, kami sendiri tidak jelas, itulah sebabnya, kami datang kemari mohon pertolongan supek akan tetapi, tetap saja ia tidak memperoleh jawaban. Dalam pada itu, cuaca semakin gelap, Tio Sin Ho menjadi gelisah, tanyanya minta pertimbangan kepada Cie Siang Gie, To'ako, apa kau pernah bertemu dengan Ong Sepekmu Cie Siang Gie mengangguk? Sahutnya, tiga kali aku pernah bertemu dengannya, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan Cie Siang Cie tertegun-tegun, tak berani ia mengambil keputusan. Rupanya ia terlalu mengenal tabiat pamannya, sehingga apabila kurang hati-hati jerih payahnya itu akan menjadi sia-sia belaka. Apa kita pulang saja, dan menyerahkan nasib kepada Tuhan ujar Tio Sin Ho lagi, kalau demikianlah keputusanmu, biar aku menunggu nasibku saja, percayalah, aku tidak akan menyesali siapapun juga, mendengar perkataan Tio Sin Ho itu, hati Cie Siang Gie menjadi terharu. Dengan penuh semangat ia menyahut, aku sudah berjanji kepada kakek gurumu, Aikong Tiang Lomelski pun tiba-tiba pamanku menjadi Raja Iblis yang paling kejam di jagad ini, aku tidak akan mundur, coba kau tunggu di sini, biarlah aku sendiri memasuki halamannya. Mungkin pula dia enggan memberi jawaban kepadaku karena melihat kehadiranmu sehabis berkata demikian, tanpa menunggu jawaban ia menurunkan Tio Sin Ho dari punggungnya. Kemudian seorang diri ia memasuki halaman rumah yang aneh itu, dalam hatinya ia sudah mengambil keputusan tetap, hendak menggunakan kekerasan apabila perlu. Meskipun pernah menyaksikan kemampuan Ong Ceng Gie, namun ia percaya bahwa pamannya itu hanya pandai mengobati orang sakit saja, dia yakin, dalam hal berkelahi kepandainya tidak begitu tinggi. Pohon-pohon berdaun merah itu ternyata mempunyai cabang yang lebat sekali, demikian pula daunnya, sehingga merupakan sebuah mahkota yang rimbun. Begitu lebat cabang, ranting-ranting dan daunnya, sehingga mencapai tanah. Maka tidaklah mudah untuk melintasi dengan begitu saja. Tanpa berpikir panjang lagi, Cie Siang Gie segera mengambil keputusan hendak melompati padar pohon itu saja, selagi badannya masih berada di tengah udara, tiba-tiba ia mencium bau wangi pada saat itu juga kedua matanya menjadi gelap, kepalanya pusing. Dan ia roboh terbanting di antara rimbun pohon. Peristiwa itu sudah tentu mengejutkan hati Tio Sin Ho, segera ia hendak menyusul, akan tetapi kaki dan tangannya tidak dapat digerakkan setiap kali berusaha akan berdiri, tubuhnya bergemetaran dan terasa lemah lunglai, akan tetapi Tio Sin Ho adalah anak yang keras hati, segera timbulah keputusannya hendak mencoba menghampiri. Hati-hati, ia bertiarap kemudian merangkak-rangkak maju dengan mengisutkan tubuhnya, ia dapat melakukan gerakan tersebut, akan tetapi tentu saja sangat lambat. Baru saja ia merangkak beberapa meter jauhnya, tenaga jasmaninya terasa habis. Keringat membasahi seluruh tubuhnya, namun dengan menguatkan diri ia terus maju sedikit demi sedikit. Sekarang ia telah memasuki halaman rumah berbentuk aneh itu, seperti Cie Siang Gie, segera ia mencium bau wangi dan dadanya lantas saja menjadi sesat. Karena tadi menyaksikan robohnya Cie Siang Gie, dapatlah ia berlaku lebih hati-hati. Dengan menguatkan diri, kerap kali ia menahan nafas. Kemudian dengan menundukan kepalanya ia maju terus mendekati tubuh Cie Siang Gie yang tergolek di atas. Tanah dalam keadaan tidak berkutik lagi, segera ia memeriksa kedua matu Cie Siang Gie ternyata tertutup rapat. Tangan dan mukanya dingin, akan tetapi nafasnya masih berjalan dengan baik. Tio Sin Ho menjadi bingung berbareng juga khawatir. Katanya di dalam hati, Akaha. Dia datang kemari dengan maksud mulia sekali untuk menolong diriku. Akan tetapi belum lagi ia bertemu dengan pamannya, sudah terbanting roboh terkena racun. Aku sendiri pun sudah menghisap hawa beracun dan tinggal menunggu waktu saja, tak apalah bila aku yang mati, tetapi dia, dia harus hidup. Aung Sin Ho adalah pamannya seumpama dia datang seorang diri, pastilah tidak akan mengalami bencana demikian ini. Oleh pikiran itu, ia menjadi nekat, lalu mendekati rumah aneh itu, Aung Sin Ho ia berteriak. Dengan tangan kosong kami datang kemari untuk memohon pertolongan, sama sekali kami tidak mengandung maksud kurang baik, jika Aung Sin Ho tetap tak sudi menemui kami, maka kami terpaksa tak dapat menghargai Anda lagi sambil berteriak, ia mengamati-amati bangunan rumah itu, tata warna rumah itu hitam seluruhnya, sehingga seolah-olah bukan terbuat dari kayu. Kesannya tak ubah sekapan gerombolan liar yang berada di atas gunung, walaupun demikian, sekitar rumah tersebut bersih luar biasa, tak ada sepotong kayu pun atau selembar daun di kiri kanannya, bahkan sebutir batu juga tidak nampak. Beberapa saat lamanya ia berdiri tertegun sambil mengasah otak. Setelah menghampiri rumah itu, tak berani ia menyentuh karena takut terkena racun. Tiba-tiba teringatlah dia, di dalam sakunya terdapat beberapa potong uang perak. Segera ia mengeluarkan sepotong uang perak dan dipergunakan untuk mengetuk dinding rumah tersebut. Ia heran, tak kala terdengar suara tering, maka jelaslah sudah, bahwa bangunan tersebut dibuat dari logam. Setelah memasukkan uang peraknya ke dalam saku kembali, ia menundukkan kepala hendak menyelidiki. Tiba-tiba bau wangi menyambar hidungnya, dan begitu mencium bau wangi itu dadanya terasa lega dan otaknya menjadi lebih terang. Heran dan terkejut ia menundukkan kepalanya lagi, dan sekali lagi ia mencium bau wangi yang menyegarkan dadanya. Ternyata bau wangi itu, meruap dari kuntum bunga biru pemberian gadis dusun tadi, katanya di dalam hati, akaha. Kalau begitu, bunga ini mempunyai hasil penolak racun, sekarang terbuktilah bahwa gadis itu tidak bermaksud buruk, bahkan dengan diam-diam ia memberi pertolongan, memperoleh keyakinan demikian, timbulah keberanian Tio Sin Ho, dengan merangkak-rangkak ia maju mendekati rumah aneh itu, benar-benar ajaib. Rumah tersebut tidak mempunyai jendela maupun pintu, bahkan lubang kecil pun tidak terdapat di sana, pikirnya, apakah rumah ini tidak ada penghuninya? Kalaupun ada penghuninya, bagaimana bisa hidup di dalam bangunan yang tidak berhawa sama sekali? Sebenarnya besar keinginannya ia hendak mengadakan penyelidikan lebih lanjut, akan tetapi ia sudah tidak bertenaga lagi, setelah menimbang-nimbang sejenak, ia menghampiri Chie Siang Gie dan menempelkan bunga birunya pada lubang hidungnya. Begitu Chie Siang Gie mencium harum bunga biru itu, ia bersin dan tersadarlah. Tio Sinhou Birang bukan kepalang, dan lantas saja mengambil keputusan untuk kembali kepada gadis dusun yang dijumpainya petang tadi, dengan maksud memohon nasihat dan petunjuk-petunjuknya. Setangkai bunga biru lalu ditancapkan pada dada Chie. Siang Gie sedang yang lainnya digenggamnya rat-rat, seolah-olah jimat dari sorga, kemudian ia menunggu sampai tenaga Chie Siang Gie pulih kembali. Tak usah menunggu terlalu lama, Chie Siang Gie telah dapat berdiri tegak. Karena pemuda ini semakin percaya kepada Tio Sinhou, ia tidak membantak tak kalah diajaknya kembali ke dusun untuk mencari si gadis pemilik bunga biru. Demikianlah sambil mendukung Tio Sinhou, segera ia melompati pohon-pohon merah yang ternyata sangat beracun itu, tetapi baru saja kedua kakinya hinggap di atas tanah, mendadak terdengarlah bentakan datang dari dalam rumah aneh itu, hai suara itu terdengar menyelamkan dan mengandung rasa gusar yang bergolak hebat. Dan mendengar bentakan itu, Tio Sinhou menolehkan kepalanya, serunya, Oh Sinhou, apakah kau sekarang sudi menerima kami? Pertanyaan itu tidak memperoleh jawaban, dan tetap tak terjawab meskipun ia mengulangi seruannya beberapa kali lagi. Tiba-tiba kesunyia malam itu dipecahkan oleh suara gedubrakan seolah-olah benda berat jatuh ke atas tanah. Dengan berbareng, Cie Siang Gie dan Tio Sinhou memalingkan kepalanya, hati mereka terkesiap, tak kalah kesiurangin tajam menyambar dirinya, sebelum dapat berbuat sesuatu, mereka telah terbanting roboh ke tanah. Entah berapa lamanya mereka terkapar di atas tanah setelah menyenakan mata, mereka ternyata berada di tengah tegalan bunga tanaman si gadis dusun. Malam hari pada waktu itu sunyi senyap, di antara kesunyian malam. Bunga-bunga biru yang sedang berkembangan menyiarkan bau yang sangat kuat, dan mencium harum bunga itu, Dada Cie Siang Gie dan Tio Sinhou menjadi lega dan semangatnya menjadi pulih kembali. Mereka berdua masing-masing menderita luka, Tio Sinhou sejak turun Siaw Sipsan boleh dikatakan lumpuh tidak bertenaga, sedangkan Cie Siang Gie kecuali menderita luka parah akibat pukulan-pukulan beracun, kakinya menginjak racun di halaman rumah aneh itu pula. Maka dapatlah dibayangkan, bahwa penderitaan mereka kian menjadi hebat. Akan tetapi aneh. Benar-benar aneh setelah sadar penuh-penuh, baik Cie Siang Gie maupun Tio Sinhou, dapat menggerakkan kaki dan tangannya dengan leluasa, walaupun terasa agak lemas. Tio Sinhou nyaris tak percaya kepada perubahannya sendiri. Berkali-kali ia mencoba-mencoba berjalan pula, semuanya berjalan lancar. Hai, bukankah aku sedang bermimpi serunya? Dan berbareng dengan seruannya, Cie Siang Gie pun berteriak kagum penuh suka cita, Sute. Kau bisa berjalan benar. Aku bisa berjalan. Benarkah ini-ini bukan mimpi, bukan Cie Siang Gie tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepalanya serunya cepat. Bukan. Bukan mimpi. Benar-benar terjadi. Kau bisa berjalan, Sute mereka berdua lantas berpelukan hangat, Setelah puas, mereka memutuskan untuk bermalam di rumah si gadis dusun, agar memperoleh pertolongan dan petunjuknya sekonyong-konyong rumah gubuk yang berada di depannya terbuka jendelanya, dan munculan sinar pelita. Berak pintu terbuka dan gadis dusun itu kelihatan berdiri di ambang pintu. Silahkan kalian masuk gadis itu mengundang, dusunku sangat melarat, dan aku sendiri sangat miskin pula, tak dapat aku menyuguhkan santapan yang pantas kepada kalian, silahkan kalian minum teh hangat dan nasi kasar, dengan bergan dengan tangan, Tio Sin Ho dan Cie Siang Gie memasuki rumah setelah itu cepat-cepat Tio Sin Ho membungkuk hormat, dan berkata dengan suara merendah, kami berdua sungguh merasa malu, karena di tengah malam buta begini telah mengganggu ketenteraman Cici, gadis itu tersenyum dan berdiri di samping pintu, mempersilahkan kedua tamunya masuk. Begitu masuk, baik Tio Sin Ho maupun Cie Siang Gie melihat bahwa perabot gubuk itu sangat sederhana. Tiada bedanya dengan rumah-rumah gubuk orang miskin. Tetapi suatu hal yang aneh, seluruh ruangan luar biasa bersihnya seolah-olah tidak melekat debu. Menyaksikan hal itu, jantung Sin Ho memukul keras. Kebersihan gubuk ini, mirip benar dengan kebersihan rumah aneh yang berpagar pohon-pohon beracun. Kalian duduklah kata gadis itu lagi, mempersilahkan kedua tamunya, ia masuk ke dalam dan beberapa saat kemudian ia keluar dengan membawa dua mangkok kosong, sepanci nasi, sepiring sayur dengan kuah berikut air teh yang masih hangat. Hidangan yang disajikan sangat sederhana, akan tetapi masih mengepulkan asap panas. Begitu uap asap hidangan tercium hidung, Sin Ho dan Siang Gie lantas tergugah rasa laparnya. Tak usah dikatakan lagi, setelah mengarungi perjalanan yang begitu jauh mereka berdua sangat lapar. Terima kasih kata Tio Sin Ho sambil tertawa segera ia mengisi mangkok kosongnya dengan nasi putih yang masih mengepul-ngepulkan asap hangat setelah menaruhkan sayur serta kuahnya, segera ia makan dengan bernapsu sekali. Sebaliknya tidaklah demikian dengan Cie Siang Gie, pemuda bermuka berewokan ini tidak berani bergerak karena hatinya menaruh curiga, katanya di dalam hati, semua makanan ini tentunya sudah disiapkan terlebih dahulu. Kalau tidak masakan masih begini hangat. Aku tadi jatuh pingsan tidak sadarkan diri, mengapa dia bisa menduga dengan tepat bahwasannya aku tersadar pada jam begini? Akaha, aku harus hati-hati dan waspadat terhadap penduduk sekitar tempat ini. Biarlah aku menderita lapar daripada mampus kena racun, memperoleh pikiran demikian, tak kalah si gadis masuk ke dalam ia segera berbisik kepada Tio Sin Ho, SST. Lebih baik kau jangan makan apa-apa di sini, dusun ini sangat berdekatan dengan lembah Ong Tiap Kok, dan paman Ong bertabiat aneh sekali. Apa kau rupa? Jangan-jangan semuanya ini beracun, akan tetapi Tio Sin Ho berpendapat lain, ia mengira gadis dusun ini tidak mengandung maksud kurang baik, apabila bermaksud jahat, apa sebab tadi menghadiahkan dua kuntum bunga kepada mereka berdua? Dan ternyata sangat besar faedahnya, di samping itu, jikalau hidangan yang disajikan ini tidak dimakan, gadis itu tentu merasa tersinggung, selagi ia hendak menyatakan pendapatnya itu, si gadis sudah keburu keluar dari dapur, kali ini ia membawa sebuah nampan kayu, dan di atas nampan itu terdapat sepanci nasi yang masih mengepulkan asap hangat. Tio Sin Ho bangkit dari duduknya, berkata, Terima kasih atas budi baik Cici, dapatkah kami berdua menyampaikan hormat kepada ayah dan ibumu? Kedua orang tuaku sudah meninggal dunia, jawabnya, Aku hidup sebatang keret disini, akahatio Sin Ho berseru tertahan. Terus saja ia jadi teringat kepada nasibnya sendiri, pada hari ini dia pun hidup sebatang keret pula. Tetapi dia tidak berkata sesuatu apa, setelah kembali duduk ia meneruskan makannya. Hidangan yang disajikan berupa sayur-mayur segar yang rasanya lezat sekali. Dengan tidak sangsi lagi, Sin Ho menyapu semua hidangan yang disuguhkan kepadanya. Untuk menyenangkan hati gadis itu, sambil makan tidak hentinya ia memuji lezatnya santapan. Keruan saja Cie Siang Gie tambah prihatin. Dengan menghela nafas perlahan ia mengawasi Sin Ho, yang terus menjejali mulutnya dengan tidak mengenal bahaya. Katanya di dalam hati, Baiklah, jika kau tidak mendengarkan nasihatku, aku pun tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimanapun juga kita berdua tidak boleh mati berbareng karena racun. Walaupun kasar, Cie Siang Gie mempunyai pengalaman pergaulan yang luas dalam masyarakat. Maka agar tidak menyinggung hati gadis itu, ia berkata, Kowonio, harap kau memaafkan aku, tatkala aku mendekati rumah aneh itu, aku kena racun sehingga perutku terasa tidak enak sekali. Napsu makan ku lenyap sama sekali, mendengar perkataannya, si gadis lantas menuangkan teh pada mangkok kosong dan diangsurkan kepada Cie Siang Gie, katanya, kalau begitu, minumlah air teh ini saja. Cie Siang Gie menerima pemberian air teh yang dituang ke dalam mangkok tadi, dengan sudut matanya, ia menjenguk ke dalam mangkok. Warna air teh ternyata kehijau-hijauan, sebenarnya ia haus sekali, akan tetapi begitu melihat warnanya, napsunya lantas silang, seperti orang yang punah tenaganya, ia menaruh mangkok teh ke atas meja dengan lemah lunglai, si gadis tidak merasa tersinggung, sikapnya tenang-tenang saja. Sama sekali ia tidak menunjukkan rasa kesal atau jengkel. Melihat Sin Ho menyapu habis semua hidangan yang disajikan seperti macan kelaparan, ia menjadi girang, sinar matanya lantas berseri-seri. Tio Sin Ho meskipun bocah yang baru berumur. Belasan tahun, sesungguhnya memiliki otak jerdas luar biasa, sekali melirik, pandang macu gadis itu tak luput dari perhatiannya, ia makan sekenyang-kenyangnya, karena sudah diperhitungkan untung ruginya. Sejak meninggalkan kuil Siao Lim Si Ye, hatinya sudah menjadi putus asa terhadap hidup dan kehidupan seluruh tubuhnya sudah berlumuran racun berbahaya, itulah sebabnya ia tak takut lagi menghadapi segala macam racun di dalam dunia ini, dan apabila hidangan yang disajikan kepadanya itu mengandung racun, makan sedikit ataupun banyak akibatnya sama saja. Maka ia malah membuka perutnya sebesar-besarnya dan menghabiskan empat mangkok nasi, serta menyikat semua santapan yang berada di atas meja. Setelah selesai, gadis itu lalu bergerak hendak mengundurkan bekas-bekas sidangan. Akan tetapi Sin Hong telah mendahulunya, dengan rapi ia menyusun perabot makan minum di atas nampan, dan dibawanya ke dapur. Kemudian diri cucinya sekali, setelah bersih, perabotan itu lalu dimasukkan ke dalam lemari, melihat persediaan air dalam tempayan yang tinggal sedikit. Segera ia mengambil tahang dan mengambil air di selokan yang berada di samping rumah. Dalam pada itu, gadis pemilik rumah menyapu sisa-sisa makanan yang tercecer di tanah. Sebenarnya Tio Sin Hong tidak boleh bergerak terlalu banyak. Betapapun juga tenaganya yang datang tiba-tiba sehingga bisa menggerakkan kaki tangannya itu, adalah untuk sementara saja, ia sadar akan hal itu, justru demikian, ia mau menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk membuat jasa. Demikianlah, setelah mengisi tempayan itu penuh-penuh, ia kembali ke ruangan depan. Cie-cianggie ternyata sudah tidur sangat nyenyak, mendekam di tepi meja. Maaf, adik, kata gadis itu. Aku tidak mempunyai kamar tamu, untuk pelepas lelah, adik hanya bisa merebahkan diri. Di atas bangku panjang itu. Terima kasih atas segala budimu ini, jawab Tio Sin Hong sambil tertawa, janganlah cici bersegan-segan lagi terhadapku, gadis dusun itu tidak berkata apa-apa lagi, setelah menutup pintu depan, ia segera masuk ke dalam. Ternyata pintu itu tidak dikuncinya, diam-diam Tio Sin Hong kagum terhadap sikap gadis itu, meskipun hidup seorang diri di tempat yang begini sepi, namun masih berani ia menerima dua tetamu laki-laki semua, perlahan-lahan ia mendorong pundak Cie-cianggie, dan memisik, to aku, pindahlah ke bangku panjang itu, di luar dugaan, begitu kena dorong Tio Sin Hong, badan Cie-cianggie miring dan terguling di atas tanah. Kaget Sin Hong meraih dan mencoba membangunkannya. Begitu tangannya menyentuh paras Cie-cianggie, hatinya tercekat. Ternyata paras muka Cie-cianggie sangat panas seperti api, dengan suara tertahan ia mencoba menyadarkan, to aku, kau kenapa ia menjadi bingung. Buru-buru ia mengambil pelita dan menyelidiki keadaan Cie-cianggie. Muka Cie-cianggie nampak merah membara, ia mirip seseorang yang tertidur karena mabuk. Anehnya, mulutnya menebarkan uaparak pula, pikirnya di dalam hati, aneh kapan ia minum arak jangan lagi arak, air teh pun yang disuguhkan ia tidak berani menyentuhnya. Tetapi, apabila ia tidak minum arak kenapa mulutnya bau arak begini keras? Ia pun mabuk pula, dalam keadaan tak sadar, Cie-cianggie mengigau, tidak, aku tidak mabuk. Mari, mari, mari kita minum tiga mangkok lagi. Tio Sin Hong jadi prihatin, besar dugaannya bahwa mabuknya pemuda itu disebabkan perbuatan si gadis yang mungkin tersinggung hatinya. Bukankah Cie-cianggie menolak makanan dan minuman yang dihidangkan tadi? Ia berkhawatir dan heran, tidak tahu ia apa yang harus dilakukan. Harus membangunkan si gadis untuk memohon pertolongan? Atau membiarkan saja Cie-cianggie sampai tersadar sendiri sekonyong-konyong ia mempunyai pikiran, akaha, apakah benar begitu? Cie-tolako takut kena racun, justru demikian, gadis itu malah meracunnya, karena hatinya tersinggung, ya, benar begitu. Nampaknya Cie-tolako bukan mabuk sewajarnya, pastilah ia telah terkena racun, selagi hatinya berbincang bimbang, di kejauhan tiba-tiba terdengar salak binatang liar yang sangat menyeramkan.